Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan kekayaan alam melimpah yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah berkah, namun terdapat pula resiko bencana yang menyertainya. Sepanjang tahun 2022 di Indonesia tercatat 3.544 bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi berupa banjir, cuaca ekstrim, dan tanah longsor. Sehingga menurut WAPRES Indonesia harus mewujudkan ketahanan bencana, salah satunya melalui penguatan mitigasi bencana, tidak hanya secara struktural, tapi juga secara kultural. Hal itu disampaikan WAPRES saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 yang diselenggarakan BNPB di JXPO Kemayoran Jakarta Pusat. Penguatan mitigasi bencana serta praktik-praktik penanggulangan bencana harus memperhatikan aspek keselamatan masyarakat dari risiko bencana. Untuk itu, ketahanan bencana diarahkan tidak hanya dengan memperkuat mitigasi struktural, tapi juga mitigasi secara kultural. WAPRES juga berharap seluruh pemangku kebijakan terus menjaga komitmen dalam menegakkan aturan kebencanaan. Misalnya mematuhi aturan tidak melakukan pembangunan di zona merah, menindak tegas pelaku pembakaran hutan, serta melayani masyarakat berdasarkan standar nasional Indonesia dalam penanggulangan bencana.